Pemirsa inilah informasi terpopuler situs tnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam hot news. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25% hingga 5,5% untuk ketujuh kalinya secara beruntun. Dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC, The Fed mengerek suku bunga 525 basis point sejak Maret 2022 hingga Juli 2023. The Fed kemudian menahan suku bunga di level 5,25% hingga 5,5% dari September 2023 hingga Juni 2024 yang baru saja diumumkan. Selain mengumumkan kebijakan suku bunga, The Fed juga merilis proyeksi terbaru mengenai ekonomi Amerika Serikat termasuk inflasi, tingkat pengangguran, hingga pertumbuhan ekonomi. The Fed juga merilis dokumen Dotplot dalam dokumen terbarunya. Median dari proyeksi The Fed mengindikasikan hanya ada sekali pemotongan pada tahun ini yakni 25 basis point paling lambat Desember 2024. Sebelumnya pada Maret 2024, The Fed mengindikasikan ada 3 kali pemotongan dengan besaran 75 basis point. We think policy is restrictive, and we think ultimately that if you just set policy at a restrictive level, eventually you will see real weakening in the economy. So that's always been the thought is that, you know, since we raise rates this far, we've always been pointing to cuts at a certain point. That's what we've been getting is good progress on inflation with growth at a good level and with a strong labor market. Now, ultimately, we think rates will have to come down to continue to support that. But so far, they haven't had to. We'll see you next time. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Uni Eropa resmi menabuh genderang perang baru dengan China. Ini terkait penerapan tarif terhadap mobil listrik asal negeri tirai bambu tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Rabu 12 Juni, mengatakan resmi mengenakan tarif sebesar 38,1% pada produsen kendaraan listrik berbahan bakar baterai yang tidak mau bekerjasama dalam penyelidikan perdagangan Eropa. Jika mereka mau mematuhi kendak benua biru itu, maka tarif yang akan berlaku lebih rendah, yakni 21%. Tarif tersebut saat ini bersifat sementara, namun akan diberlakukan mulai tanggal 4 Juli jika pembicaraan dengan otoritas China tidak membuahkan hasil untuk mencapai resolusi. Uni Eropa selama ini menilai produk kendaraan listrik China telah mendapat manfaat besar dari subsidi yang tidak adil. Dan hal ini menimbulkan ancaman kerugian ekonomi bagi produsen kendaraan listrik di Eropa. Uni Eropa sendiri telah mengenakan tarif sebesar 38,1% pada perusahaan otomotif China Saikmotar. Sedangkan produsen kendaraan listrik utama China BYD dikenakan tarif sebesar 17,4% dan Jili dikenakan bayar masuk sebesar 20%. Kita beralih ke informasi lainnya. Elon Musk mengakhiri gugatannya ke OpenAI tak lama setelah pembuat chat GPT membongkar kebohongan Musk di depan umum. Musk diketahui ikut mendirikan OpenAI tahun 2015. Namun kemudian tak ikut lagi dalam operasional perusahaan sejak 2018. Pada Februari lalu, Musk menggugat OpenAI dengan tuduhan meninggalkan misi awalnya sebagai perusahaan nirlaba. Gugatan tersebut meminta OpenAI bersama dua pendirinya, Sam Altman dan Greg Brockman, membayar tiap keuntungan dari bisnis. Namun OpenAI tak tinggal diam. Perusahaan membantah dan mengunggah postingan yang membeberkan isi email Musk di masa lalu. Email-email tersebut bertentangan dengan gugatan Musk. Di dalamnya terkuak permintaan Musk pada OpenAI untuk menghasilkan uang agar dapat mendanai sumber daya komputasi. Tak lama setelahnya pengacara Musk membatalkan gugatan tersebut, namun tadi jelaskan alasan pembatalannya. Sebelumnya Musk memang telah berkali-kali mengkritik dan menyindir apapun yang dilakukan OpenAI. Terakhir, terkait kerjasama Apple untuk integrasi chat GPT dengan Siri. Kita berhenti ke informasi yang keempat. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing atau MPF, industri multi-finance, merangkak naik pada tahun ini. Hal ini diikuti pula dengan melambatnya pertumbuhan pembiayaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK per April 2024, rasio MPF gross 2,82 persen, naik 35 basis point secara tahunan. Apabila dibandingkan dengan posisi Desember 2023, rasio MPF naik 38 BPS. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Suwandi Wiratno menilai MPF multi-finance naik karena daya beli masyarakat tertekan harga kebutuhan pokok yang melonjak sejak akhir 2023. Hal itu kemudian diikuti dengan melambatnya pertumbuhan piutang di industri multi-finance, utamanya sektor otomotif. Selain menurunnya daya beli, perusahaan pembiayaan juga tengah berhadapan dengan kondisi sulit mencari debitur berkualitas baik.